Jika tidak ada gravitasi, bagaimana air laut bisa pasang naik dan masak surut? Pertanyaan ini timbul karena dari kecil Anda diajarkan bahwa pasang naik dan surut disebabkan oleh gravitasi bulat. Karena sering mendengar, familiar, rasanya benar. Karena sudah melihat penjelasan dalam bentuk kartun CGI, lantas orang beranggapan bahwa gambar kartun itu nyata, hanya sedikit yang bersikap kritis dan cerdas. Air samudera itu masanya 1,4 juta triliun metrik ton. Kalau air samudera sebesar 1,4 juta triliun metrik ton itu bisa ditarik oleh gravitasi bulan, kenapa badan Anda yang cuma 50 kg tidak ketarik? Dan kenapa cuma air laut yang mengalami pasang? Kenapa air dan laut tidak? Gunakan kecerdasan Anda. Coba pelajari data, berapa sih gravitasi bulan? Bagaimana mungkin bulan yang katanya punya gaya tarik cuma 1,6 meter per seken kuadrat, jaraknya katanya 400 ribu kilometer, bisa narik air laut yang masanya 1,4 juta triliun metrik ton. Sementara Anda yang beratnya 50 kg tidak tertarik sama sekali. Gunakan rumus gravitasi yang manapun, bukan dengan opini dan fantasinya sendiri, tak bakal bisa dijawab. Air laut pasang akibat gravitasi bulan adalah mitos yang tak bisa dihitung dan tak dapat dibuktikan di alam nyata. Itu bukan sains, itu adalah tahyul yang diajarkan berulang-ulang di sekolah. Coba dengarkan apa kata scientist globe sendiri tentang mitos gravitasi penyebab air laut pasang. So, if gravity from the moon and the sun is really responsible for tides in the ocean, and water is water, then why don't we see tides in lakes? Yang mengalami air pasang hanya laut, tak berlaku untuk air tawar. Guess what? Whatever you believe about why ocean tides exist is probably wrong, even at the most basic level. Orang seringkan sadar bahwa pengetahuan yang selama ini bisa saja salah. In fact, every YouTube video I've ever seen about tides, including ones made by smart people, explains the tides incorrectly. Wake up people, scientist sendiri sebenarnya salah dalam menjelaskan. Typically, they show this diagram, along with an explanation that goes something like this. The moon's gravity is stronger at point A and weaker at point B than it is at Earth's center. The net effect of this differential in the moon's gravity across the Earth is to stretch the oceans out like taffy, ergo, while the oceans bulge out at opposite points along the Earth-Moon line. Now, that explanation sounds plausible, and a lot of well-known scientists give it, but as we'll see, it's not correct. Bahkan penjelasan yang sering sampaikan oleh saintis terkenal pun salah. What's wrong is the explanation for the bulges. They aren't actually being lifted or stretched by that gravitational differential. Something much more subtle is happening that even many professional astronomers and physicists misunderstand, including me for many years. Betapa naiknya jika orang berpikir apa yang dikatakan oleh saintis itu pasti benar. So don't feel bad, tides are tricky. But today, we're going to set the record straight, and in the process, understand how it could be that the ocean has tides, but lakes, bathtubs, and cups of coffee don't. Lantas, kenapa bisa terjadi erot pasar? Anda harus paham hukum fisika yang bernama dia magnetik, bahwa air itu menolak magnet. Jangan lupa tahu saya, Apalagi air yang mengandung garam Pada eksperimen ini terlihat bahwa efek garam membuat gaya tolak magnet menjadi lebih tinggi Itu sebabnya yang mengalami pasang naik surut adalah air laut, bukan air danau Matahari dan bulan memiliki energi elektromagnetik yang tinggi Perputaran bulan dan matahari mengelilingi bumi Mengakibatkan air laut bergelombang dan mengalami pasang naik dan pasang surut Matahari dan bulan adalah dua energi yang berlawanan Matahari memiliki sifat elektromagnetik positif, membuat air laut pasang surut di siang hari Bulan memiliki elektromagnetik negatif, membuat air laut pasang naik di malam hari Posisi bulan dan matahari mempengaruhi kuat atau lemahnya daya pasang Sama seperti baterai yang membutuhkan energi positif dan negatif untuk bekerja dengan baik Ketika posisi bulan dan matahari pada titik terdekat dan terjauh, yaitu awal bulan dan tengah bulan hijriyah Alias bulan purnama, air laut mengalami pasang yang lebih besar disebut spring tide Ketika posisi bulan dan matahari 90 derajat, sekitar tanggal 7 dan tanggal 21 hijriyah Daya pasangnya pada titik terendah disebut nip tide Asal kata dari nip dalam bahasa inggris kuno, artinya tanpa daya Bukan hanya air laut pasang, tapi juga pusaran angin dan topan Mengikuti pola pergerakan matahari dan bulan mengelilingi bumi datar Ini adalah aksi dan reaksi antara bumi sebagai pusat alam semesta dengan matahari dan bulan Daya elektromagnetik yang dimiliki oleh bumi membuat matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar mengelilingi bumi Sebaliknya, daya elektromagnetik matahari dan bulan mempengaruhi perilaku alam di bumi Di samping faktor elektromagnetik, juga ada faktor frekuensi suara yang mempengaruhi air dan benda-benda lain di bumi Terima kasih telah menonton! Gelombang suara secara nyata dapat merubah bentuk air Dan benda-benda lain di bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!